Halo, ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi di The Journey Jadi hari ini selasa malam, 16 Juni 2020 Jadi vlog kelas cangkir kopi ini ingin menceritakan tentang perkembangan terkini Tentang teknologi mobil listrik yang dikembangkan oleh pabrikan mobil Korea yaitu Hyundai dan Kia Jadi pada tanggal 9 Juni 2020 lalu Hyundai dan Kia itu baru saja merilis informasi resmi tentang perkembangan teknologi kendaraan listrik mereka Dimana melalui teknologi ini, limba panas yang ada pada beberapa perangkat mobil listrik mereka Itu kemudian bisa diolah untuk dua manfaat Manfaat pertama adalah menghalangkan kabin Jadi ketika melintasi wilayah yang suhunya dingin Limba-limba panas ini kemudian bisa diolah untuk memanaskan kabin Terus yang kedua adalah limba-limba panas ini juga bisa diolah untuk membantu efisiensi kinerja baterai Jadi dengan limba-limba panas ini, performa kendaraan listrik dari Hyundai dan Kia itu tetap mampu bekerja secara maksimal Kurang lebih itu dua manfaat yang diinformasikan oleh Hyundai dan Kia melalui pengembangan teknologi kendaraan listrik di pabrikan mereka Nah, jika Anda masuk di artikelnya Yang telah diulas di jbkderi.com Teknologi ini sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Hyundai dan Kia pada tahun 2014 Melalui Kia Soul Nah, itu generasi pertamanya Seri perkembangan waktu Ini sudah bisa disebut mencapai evolusi kedua Di mana evolusi kedua ini membuat pengolahan limba panas yang dihasilkan oleh beberapa perangkat yang dalam kendaraan itu mampu diolah secara lebih maksimal Hasilnya kendaraan bisa memaksimalkan energi yang sesuai terbuang untuk dua kepentingan yang telah disebutkan di awal tadi Berikut beberapa gambaran bagan yang telah dirilis oleh situs resmi Hyundai mengenai hal ini Bagi perbandingan bagaimana perkembangan teknologi ini diterapkan oleh Hyundai dan Kia Jika pada tahun 2014 Kia Soul itu yang dilengkapi dengan baterai 3 baterai litium ion 30 kWh itu mampu mencapai jarak maksimal 180 km Nah, pada generasi kedua dengan dilengkapi baterai 64 kWh Mobil dapat menjelajah hingga 386 km Dengan kondisi sama-sama sekali pengisian kapasitas baterai secara penuh Perkembangan teknologi dengan memanfaatkan limba panas yang seyoknya yang terbuang itu Juga membuat hasil perkembangan dari pengembangan teknologi ini sendiri Sudah juga diuji oleh pihak ketiga di Norwegia yang saat ini digadang-gadang sebagai pasar kendaraan listrik yang paling canggih di dunia saat ini Jadi kabarnya berdasarkan data yang dirilis oleh Norwegian Automotive Federation NAV itu baru saja menguji sekitar 20 model kendaraan listrik untuk mengetahui kendaraan mana Kendaraan listrik mana yang paling konsisten daya jelajahnya dan performa pengisian dayanya Ketika diuji di situasi wilayah yang memiliki kondisi cuaca panas dan dingin Dan hasilnya didapatkan Hyundai Kona EV atau Hyundai Kona Electric Vehicle Itu berhasil menduduki posisi pertama dibanding 19 model kendaraan lainnya Dalam pengujian tersebut Hyundai Kona EV diklaim dapat mencapai jarak 405 km daya jelajahnya Hanya dengan sekali pengisian daya Dan ketika diuji di suhu dingin itu selisihnya, selisih kapasitas baterai itu hanya kurang 90% dibanding ketika motor listrik bekerja dalam suhu normal Jadi sederhananya dengan mengoptimalkan bimba yang terbuang tadi dan kemudian dikonversi Performa kendaraan ketika dikendarai di suhu normal dan suhu dingin itu tidak terlalu jauh perbedaannya Padahal beberapa sebagian energi itu sudah disuplai untuk memanaskan kabin Nah waktu saya merilis informasi ini di sebuah fanpage komunitas pemobil Hyundai Ketika ini sempat direbat bahwa teknologi heat pump atau teknologi pengumpah panas itu sudah ada pada Tesla Anda bisa mengoreksi tapi ini berikut ini adalah bagian yang dirilis oleh Hyundai Untuk perbandingan bagaimana Hyundai mampu mengoptimalkan pemompah panas itu Sehingga menghasilkan hasil yang terbaik dibanding mobil-mobil listrik yang ada pada saat ini Di bagian ujung artikel ini juga Dan Anda bisa baca nanti ulasannya di box, saya taruh di box deskripsi Jadi piang inginer Hyundai dan Kia pun terus melakukan pengembangan-pengembangan Untuk semakin memoptimalkan limbah panas yang ada dalam kendaraan Agar bisa didawar ulang dan dikonversi untuk memaksimalkan performa baterai Khususnya ketika kendaraan dikendarai pada suhu yang dingin Kalau di Indonesia mungkin kita tidak mengenal musim dingin Tapi mungkin akan bermanfaat ketika nanti teknologi ini masuk dan digunakan pada saat musim hujan Pihak Hyundai juga dalam informasi resminya juga merilis bahwa saat ini adalah kebutuhan yang paling diinginkan oleh konsumen kendaraan listrik Itu adalah daya jelajah yang lebih jauh Dan itulah yang coba diutamalkan Hyundai melalui pengembangan teknologi satu ini Inovasi pemompah panas ini sendiri menjadi bagian dari pengembangan lebih lanjut pada paket baterai kendaraan Hyundai Jadi disebutkan bahwa paket baterai Hyundai sekarang itu untuk kendaraan listrik itu menggunakan sistem pendingan cairan Berbeda dengan mobil listrik pada umumnya yang masih menggunakan sistem pendingan udara Dampak yang bisa dirasakan salah satunya dari penggunaan sistem pendingan cairan yang digunakan Hyundai dibandingkan sistem pendingan udara konvensional Pada kendaraan listrik pada umumnya adalah daya jelajahnya yang semakin jauh dibandingkan mobil listrik yang masih menggunakan sistem pendingan udara konvensional Penyempurnaan pada paket baterai ini sendiri di mobil listrik Hyundai dengan menggunakan sistem pendingan cairan Itu membuat struktur baterai itu bisa jadi lebih ringkas atau padat hingga 35% Hasil inovasi ini membuat paket baterai Hyundai walaupun memiliki dimensi atau kurang yang sama dengan yang sebelumnya Tapi kemampuan daya jelajahnya dan kapasitas baterainya itu meningkat 2 kali lipat dibanding sebelumnya Di dalam informasi yang dirilis resmi oleh pihak Hyundai juga disebutkan Sebuah studi yang telah dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Korea Selatan disebutkan bahwa Sistem pemompak panas yang dikembangkan Hyundai saat ini itu telah mampu mereduksi konsumsi daya pada baterai Pada suhu dingin lebih baik dibanding mobil-mobil pada umumnya Dan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini itu menggunakan 2 model Untuk dari Hyundai dan Kia yaitu Hyundai Kona EV dan Kia Soul EV generasi terbaru Dalam studi itu juga disebutkan konsumsi baterai yang paling minim ketika dikendarai oleh kendaraan listrik ini Menjadi standar baru bagi kendaraan listrik yang dipasarkan di Korea Selatan saat ini Di mana cukup kontras dibanding beberapa model kendaraan lainnya yang dipasarkan di Korea Selatan saat ini Berikut ini cuplikan data yang dirilis oleh Hyundai Ini data dari Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan Upaya Hyundai dan Kia sendiri untuk terus melakukan pengembangan ini Tentu saja tidak terlepas dari keinginan pabrikan mobil Korea ini untuk melakukan penetrasi di pasar kendaraan listrik Dan hasilnya sudah mulai nampak jika pada tahun 2018 mereka menempati posisi ke-8 di pasar mobil listrik dunia Di tahun 2019 kemarin mereka sudah menduduki posisi ke-3 di dunia di bawah Tesla dan BYD Dan berikut grafik atau diagram resmi yang dirilis oleh Hyundai mengenai pencapaian mereka di pasar kendaraan listrik Di bagian akhir artikel ini juga disebutkan bahwa upaya Hyundai dan Kia ini juga tidak terlepas dari rencana besar mereka di tahun 2025 nanti Di mana Hyundai berambisi mampu menjual 670 ribu unit kendaraan listrik Dan dapat menduduki posisi 3 besar pasar kendaraan listrik di dunia Sementara Kia dalam kurunok yang sama berharap dapat setidaknya merilis 11 model kendaraan listrik Oke kurang lebih itu saja informasi yang saya bisa sampaikan saat ini Semoga informasinya bermanfaat buat Anda Dan lagi Anda bisa membaca ulasan artikelnya dan saya tinggalkan linknya di kolom deskripsi Itu saja dulu sampai ketemu lagi di vlog kelas cakir kopi dari journey berikutnya guys Sampai jumpa